Jadi kalau Pak ijazahnya palsu tidak, disini punya datanya komplit, datanya komplit, datanya komplit, iya, iya, iya. Tapi kok banyak yang percaya ya, Bu? Iya, iya, jangan percaya, Pak Jokowi tidak palsu ijazahnya, monggo, iya, dicek di sekolah-sekolah, iya. Ibu, tapi ini yang menarik nilainya nih, Bu. Iya. Pendidikan keluarga negara 9. Iya, berarti betul-betul cinta tanah air, ya, Masa. Iya, betul, bahasa Indonesia 8, berhitung 9, dan ilmu pengetahuan alam 9. Ibu jadi kepala bisik, kepala sekolah DSG Phil, Toyoson, nomor 11, dan nomor bisik. Selain buku hidup, ya, ibu Pak Yadka di depan kusingan tadi, apakah ada bukit-bukit lain di aksir sekolah tersebut, ya, yang menyatakan Pak Jokowi sekolah di situ, selain itu. Iya, saya bukan Pak, karena tahun dulu memang aksirnya itu hanya buku hidup, Pak. Kalau sekarang lain, ya, kalau sekarang laporan-laporan segala sesuatu terdamping, ya. Kalau saat dulu memang seperti ini, hanya buku akses, daftan rileks, ya, tapi tahu seperti itu. Artinya tidak memihak, walaupun saya bela Gus Nur sama Bambang Tri. Berangkat dari pernyataan jaksa, saya setuju, statement mengenai penelitian kurang lebih tiga tahun dari Bambang Tri. Itu harus diungkap nanti, jangan sampai tidak seperti yang dibicarakan tentang penelitian tiga tahun. Jadi, walaupun saya pembela Anda, tapi harus objektif, Anda harus bisa menerangkan. Karena faktanya, nah, gitu. Yang kaitannya dengan ibu, itu secara sadar tadi telah mengakui kekeliruannya, betul? Soal agama tadi, ya. Yang mendasar adalah ketika ibu ucapkan itu di dalam BAP, padahal ibu sudah Kristen, betul? Iya. Kan tadi begitu yang saya dengar. Tapi ibu bilang disitu umat Islam. Karena kakak kami masih... Ya, nggak boleh karena-karena. Tapi faktanya, ibu menyatakan sebagai umat Islam, keberatan, dan lain sebagainya tadi, padahal ibu waktu itu sudah Kristen. Nah, itu kan suatu fakta yang sangat jelas. Adanya keterangan palsu yang luar biasa itu, soal agama. Tapi itu sudah selesai tadi, karena sudah dicabut. Tapi catatan penting buat penelitian sakit, bahwa saksi ini tidak berkualitas dalam arti memberi keterangannya. Nah, objektifitas yang kedua adalah, mana riwayat pindahan sekolahnya Jokowi? Dia kan masuk kelas 5, bukan? Iya. Tahun 71, bukan? Iya. Keluarnya 73. Iya. Berarti 3 tahun. Berarti Jokowi pernah tidak naik kelas. 71, 72, 73. 71 kan naiknya kelas 5, 72 kan Bapak? Kan masuknya 71. Dan dia masuknya 71. Naik kan 72 kan Bapak? Kelas 5. Iya, 200 tahun. 72, lulus kan 73 Bapak. Iya. Ya masuknya 71, 3 tahun dong kalau dihitung tahun. 71, 72, 73. Enggak toh Bapak, kalau kita masuk seperti itu toh Bapak. Oke lah. Iya. Nah, sekarang riwayat sebelum dia di sekolah situ, mana ada, nak? Kan dulu itu SDT Toyoso bukan tempatnya, bukan di situ Bapak. Eh, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, riwayat sebelum pindah ke situ. Iya. Yang kelas 5 itu. Berarti kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 nya mana riwayatnya? Kami kan baru, kepala sekolah baru Bapak. Jadi kami tidak tahu sebelumnya Bapak. Iya. Apalagi dulu bukan ibu, kepala sekolahnya. Yang saya maksud catatannya. Yang penting kami tahunya, Bapak Jokowi Dodo itu lulus di sekolah kami, hanya itu, sudah cukup itu dok. Iya, itu penting buat ibu, tidak penting buat saya. Yang penting buat saya, riwayatnya mana? Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, mana? Nah, kalau saya ya nggak tahu no Bapak. Nah, berarti tidak ada. Udah itu aja. Iya, nggak tahu ya. Tidak ada, tidak tahu. Jelas ya, itu objektif. Nah, kemudian masuk menjadi kelas 5, 6, kemudian lulus. 7, 3. Itu ibu bilang pernah lihat ijasa aslinya, betul. Tapi tidak Jokowi yang bawa. Ibu juga menyatakan motifnya untuk supaya tidak tercemar nama sekolah. Apa ibu tidak ada inisiatif untuk nyurati Jokowi kah, minta ketemu Jokowi kah, tolong ijasa aslinya mana? Supaya klarifikasinya jelas. Pernah ibu lakukan? Tidak pernah, Bapak. Tidak pernah, kenapa ibu malah jadi lapor ke polisi? Itikat baik apa di situ? Apalagi ada motif ibu udah nuker-nuker agama. Kami menuduh dengan jelas adanya niat jahat yang luar biasa kepada umat Islam. Maaf, Bapak. Kalau agama... Ini fakta di persidangan. Kalau agama pribadi sekali dengan saya, Bapak. Tolong, masalah agama tadi udah kita cut ya. Ini masalah agama. Tapi itu jadi motif. Sudah dicabut ya. Tadi sudah dicabut ya, minta maaf. Pertanyaan logika berikutnya. Tidak diutang ulang lagi. Mohon terhati-hati. Iya, yang mulia. Saya terima. Maka pertanyaan berikutnya, dalam pengertian logika hukum, ibu punya niat yang baik supaya tidak ada tercemar namanya. Kenapa yang tidak jalan keluar yang paling praktis adalah minta keterangan langsung Jokowi? Ijasa aslinya, apalagi pernah lihat. Kami ketemu Bapak Jokowi kan tidak semudah itu, Bapak. Iya kan, saya bilang tadi bisa disuratin, bisa permohonan lewat polisi, sekarang bisa juga lewat jaksa. Karena keterangan ibu sekalipun pakai buku induk, itu tidak membuktikan Jokowi ijazahnya asli. Mana yang aslinya? Ibu nggak bisa nilihatin. Ya di Bapak beliau, Bapak. Ya makanya. Yang paling logik siapa? Oleh karena itu, saya bermohon kepada Hakim. Majulis Hakim yang mulia, permohonan kami, panggillah Jokowi bahwa ijazah aslinya. Itu yang paling mungkin dalam buku verifikasi pembuktian ijazahnya asli. Bukan ibu, bukan buku induk itu. Ibu pikir dengan buku induk itu penting. Penting petunjuk, tapi tidak alat bukti. Ibu harus nerti itu antara petunjuk dan alat bukti. Maka alat bukti yang sah adalah ijazah aslinya Jokowi. Mana sampai hari ini tidak ada di persidangan. Kewajiban jaksa harus menghadirkan. Dan sekarang saya menghimbau. Kalau sidang-sidang ke depan tidak juga dihadirkan ijazah aslinya Jokowi, untuk apa sidang kita? Dagelan saja ini. Penipu kita di hadapan Allah. Udah sumpah-sumpah semua demi Allah. Oleh karena itulah. Nanti saya minta, Bambang Tri, ini yang Bambang Tri itu yang ini bu. Tunggu seluruh. Ya, biar jelas. Apa yang ditekankan jaksa harus dijawab. Kau penelitiannya apa? Apa kau asal-asalan saja? Apa gimana? Ya, saya tidak bermaksud memocok. Tapi saya objektifitas. Pembela itu tidak boleh subjektif. Walaupun kau yang kubela. Saya mohon izin. Terima kasih. Cukup ya, saya cukup.